Hai dari SMP Budi Murni 2 dimulai dulu dari yang paling jauh baru terakhir nanti di pusat di pusat kota konfirmasi Pak bisa terdengar suara Pak jelas pasti akan Pak oke terima kasih Pak eh pertama-tama utapkan terima kasih kepada pengurus kiasan kemudian narasumber narasumber Mas Sendi Pak Heri dan Bruder Warto dan buku-buku yang menjadi serta dalam ruang virtual ini terima kasih juga kami ucapkan kepada Pak Simar Mata selaku moderator baik Bapak Ibu izinkan saya untuk men share screen naskah akademik SMP Budi Murni kelihatan Bapak Ibu baik Bapak Ibu eh yang perlu kami sampaikan naskah akademik kami masih jauh dari kesempurnaan tapi walaupun seperti itu di tengah-tengah kesibukan kami kami berusaha untuk berproses beginilah kabarnya Bapak Ibu kemudian bab satunya isunya adalah evaluasi sistem pendidikan nasional dari UN kemudian dari penilaian secara internasional yang dilakukan oleh teams kemudian juga bisa bahwasannya memang tingkat literasi peserta didik kita pada umumnya di Indonesia itu masih terendah sesuai dengan hasil tesnya jadi sifatnya ini Bapak Ibu masih sifat global belum masuk ke hal khusus dalam sekolah tapi evaluasi secara umum itu yang masih bisa kami angkat kemudian Bapak Ibu ini strukturnya juga kami masukkan hanya mungkin nanti tambahan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi tujuan dan manfaat juga perlu dibuat di sini oke baik Bapak Ibu ini strukturnya kemudian tugas dan jawabnya saya mesti sesuai dengan moto tim kami one for all, all for one, satu untuk semua, semua untuk satu yang mana pada prinsipnya keseluruhan elemen pada struktur bergerak secara bersama-sama dalam melakukan perencanaan pergerakan dalam menggali core value dari berbagai aspek baik aspek internal, external maupun kajian dari sumber pustaka Pak Ibu sedikit kami tambahkan juga ini filosofi di sekolah kalau untuk pertemuan sebelumnya memang sudah dijelaskan tapi di sini ada tambahan lagi sesuai dengan sekolah budi murni, jadi pada awalnya namanya adalah Fatmanaba yang artinya juga budi murni ini adalah berbudi murni atau berbudi pekerti yang baik dengan mendelandani Kristus Tuhan filosofi ini menegaskan bahwa kecerdasan harus dibarengi dengan budi murni karena apabila tidak maka akan dapat merusak kemanusiaan kemudian ada logo juga, logo budi murni ada slogan di sana, Quarait Al-Tiora mengandung makna agar sekolah senantiasa mencari yang lebih murni atau mencari budi yang lebih murni slogan budi murni juga mengamanatkan agar sekolah senantiasa mencari yang lebih baik dalam perutusannya di tengah-tengah masyarakat untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dari ketidaktahuan ataupun kemiskinan akan pengetahuan tentunya ini juga sesuai dengan yang dimanatkan Tuhan Yesus Kristus bagi kita pengikutnya yaitu kamu adalah garam dunia kamu adalah cahaya atau terang dunia kamu adalah ragi dunia baik Bapak Ibu kalau secara singkat sekolah sudah kami sampaikan sebelumnya kemudian juga proses berdiri dan berkembangnya yang dipimpin oleh kepala sekolah dari generasi-generasi juga sudah kami sampaikan visi-visi juga sudah kami sampaikan sebelumnya hanya saja perlu kami sampaikan kembali untuk penguatan visi jadi pada prinsipnya adalah mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas sehingga sekolah Budi Budi II menjadi idola bagi masyarakat berarti disini adalah nilainya yang kami pegang tegu adalah melayani bukan untuk dilayani kemudian yang berikutnya misi mempersiapkan anak diri agar berdisiplin berkualitas unggul sesuai dengan tuntutan kurikulum SMP sehingga mampu bersaing melanjutkan studi kejenjang yang lebih tinggi. Sesuai dengan karakteristik sekolah kita Bapak-Ibu, secara geografis kita memang ada di pinggir kota, tetapi tingkat persaingannya juga sangat sengit, karena sekolah juga dalam jarak yang tidak jauh, itu berjejer sekolah-sekolah. Tentu tingkat persaingannya sangat tinggi. Nah, apalah yang bisa dijual oleh sekolah kita adalah, tidak lain dari yang tadi itulah kualitas pelayanan. Kemudian, mempersiapkan anak didik agar berdisiplin. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam memanajemeni diri. Kemudian, tentunya juga akarnya tadi, seperti yang disampaikan narasumber, harus kuat. Membina dan menumbuhkan nilai-nilai moral reduce. Agar memiliki cinta lingkungan, toleransi, dan rasa persaudaraan yang kuat. Moto, semua mendidik, mendidik dengan hati. Artinya, Bapak-Ibu juga, sekolah juga menginginkan kemandirian, kesadaran, berarti ini mengacu kepada nilai-nilai religius untuk mensukseskan tujuan sekolah. Baik, Bapak-Ibu, perkembangan sekolah empat tahun terakhir, tahun 2016 ini jumlah siswa 691. Demikian seterusnya, Bapak-Ibu. Bisa terlihat di tabel ya, Bapak-Ibu. Tenaga kependidikan kami, ini dia, Bapak-Ibu. Ada sekitar 33 untuk pendidik. Kemudian untuk tenaga kependidikan, ada nama orang yang terdiri dari bagian tata usaha, kebersihan, dan satuan pengaman. Kemudian saran dan prasarana, ada sebanyak 15 poin. Lengkap dengan ukurannya ya, sebagian masih terisi ya, Bapak-Ibu ya. Nanti akan kami tidak lanjuti. Kemudian lengkap dengan jumlah, Bapak-Ibu. Kemudian kegiatan ekstrakuler, sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Darwarto tadi, bahwasannya kegiatan ekstrakuler termasuk nilai jual atau nilai keunggulan sekolah, sehingga sekolah kita ini menjadi idola bagi masyarakat. Jadi dari aspek olahraga, di sekolah kita ada putsal, basket, badminton, taekwondo, pencah silat. Kemudian dari seni, ada band, ada padus, ada tari. Kemudian yang ketiga ada kewiraan atau pramuka. Jadi pada prinsipnya, Bapak-Ibu, kegiatan ekstrakuler ini ditawarkan kepada siswa sesuai dengan bakatnya. Kemudian kurikulernya, sekolah kita ada kunjungan ke museum nasional, ini juga sebagai gerak ataupun langkah kepada siswa untuk menanamkan cinta tanah air atau nasionalisme. Bagaimana bentuk perjuangan para pahlawan penduduk kita dalam melahirkan kemerdekaan negara kita ini. Kemudian yang kedua, latihan paskibra dengan mengundang salah satu anggota koramil yang ahli dibilangnya. Yang ketiga, latihan perarakan dengan budaya daerah Karo. Toba ataupun simalungun, ini untuk menciptakan kecintaan akan budaya, budaya maksud saya, kemudian juga untuk menghargai perbedaan. Sehingga menganggap perbedaan itu adalah suatu kekayaan, bukanlah suatu kita katakan kontra, tetapi sebagai semangat untuk menyatukan keseluruhan elemen di sekolah, termasuk khususnya siswa-siswi. Kemudian keunggulan Bapak-Ibu, nilai karakternya religius. Jadi ini yang sedang terjadi, atau boleh dikatakan sudah dilakukan. Indikator penilaiannya, memang setiap pagi sebagai ciri khas sekolah katolik, kami melaksanakan renungan setiap pagi sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Melaksanakan dua anjilus tepat pukul 12, melaksanakan dua pulang, melaksanakan bimbingan rohani melalui kegiatan rekoleksi untuk merefleksi bagaimana kualitas pelayanan selama ini, menganalisis masalah yang terjadi, dan mencari solusinya secara bersama melalui bimbingan rohani. Yang kedua, disiplin. Ini kehadiran di sekolah lebih cepat dari waktu yang tentukan dan pulang lebih lama. Walaupun pada prinsinya Bapak-Ibu, 1, 2, 3, pasti memang begitu bel, langsung pulang. Tapi, marilah kita lihat yang mayoritas. Kemudian, berpakaian atau seragam sesuai dengan aturan. Mengumpulkan perangkat pembelajaran dengan tepat waktu, masuk ke kelas tepat waktu. Kemudian, jujur, dalam penggunaan waktu, mengajar tidak membuang waktu, artinya, motivasi itu penting, stimulus itu penting, tapi, tanpa juga mengebaikan yang namanya apa yang menjadi sasaran atau tujuan pembelajaran. Kemudian, mengawasi anak-anak saat mengikuti ujian sebagai upaya untuk menanamkan kepada siswa untuk bertanggung jawab atas pekerjaannya. menanamkan kejujuran. Kemudian, peduli, membuang sampah pada tempatnya, ini juga kita tanamkan kepada siswa, supaya peduli akan lingkungan. Mengerjakan tugas sekolah dengan baik, baik dari aspek guru ataupun siswa. Kemudian, menjaga atau melihara perangkat sekolah dengan baik, karena sekolah adalah milih bersama, sekolah adalah lingkungan bersama, sekolah adalah hidup bersama. Kemudian, mengunjungi siswa ataupun guru yang sedang bersuka cita ataupun bersuka cita sebagai bentuk kepedulian sosial. Mendiri, siswa memimpin doa tanpa harus disuruh. Kemudian, guru masuk ke kelas sesuai dengan jam pelajarannya masing-masing. Yang kemudian, siswa tanggap terhadap keberadaan sarana dan prasarana kelas. Apakah ada yang bermasalah dengan sarana itu? Ataupun ada penamban, itu siswa langsung-langsung gerak cepat tanpa harus dipomando melaporkan kepada wali kelasnya ataupun BKS di siswaan pada umumnya. Kemudian, kreativitas. Siswa membuat karya tulis seperti carpen, lukisan di mading. Maaf, saya revisi, di mading. Kemudian, dari prakarya membuat benda-benda kerajinan dan lain-lain, Bapak-Ibu. Kemudian, capaian prestasi sekolah. Capaian prestasi sekolah yang bisa kami laporkan untuk saat ini. Pertama, nama kegiatan Hari Kitab Suci Nasional Syukur Sukupan Agung Medan bentuk kegiatan membuat pilim pendek. Tanggal pelaksanaan 21 Agustus 2021, peringkat tiga. Kemudian, yang kedua, Medan Internasional Tournament, ini nama kegiatannya. Bentuknya basketball turnamen Miss Medan Internasional School. Ini 30-31 Mei tahun 2008, peringkat tiga. Kemudian, yang ketiga, metodi Sport Club II. Bentuk kegiatan setiap bola tahun 2010, peringkat satu. Kemudian, Raksana Cup Putsal tahun 2018, peringkat satu. Kemudian, yang kelima, Olimpiadi Sains Kota Medan Lomba Sains tahun 2013, peringkat tiga. Baik, Bapak-Ibu, hanya ini masih bisa kami sampaikan terkait capaian, sebenarnya masih banyak, tapi inilah yang masih bisa kami tampilkan. Bapak-Ibu, yang kami hormati, Bapak Narasumber, apa yang kami sajikan ini, masih jauh dari yang diharapkan. Tentu dengan melihat tayangan-tayangan yang tadi, kami juga mau belajar, sehingga bisa saling menyempurnakan satu sama lain, sehingga menjadi suatu pekerjaan yang saling melengkapi satu sama lain. Terima kasih buat kesempatannya, Bapak-Ibu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Momentum ini saya kembalikan kepada Bapak Moderator, Pak Simermata. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ransan Sijabat dari SMP Budi Murni II. Bapak-Ibu, waktu tersisa 1 jam 15 menit. Kemudian masih ada nanti sisi ke-2 pukul 14. Jadi harapan kami kita sampaikan dengan tanpa mengurangi rasa hormat, mari kita sampaikan secara lugas. Kemudian tidak perlu lagi disampaikan ucapan terima kasih atau menyapa semua yang ada di ruang virtual ini. Tadi sudah saling menyapa kita di awal. untuk menghemat waktu Bapak-Ibu, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Mari kita manfaatkan waktu ini dengan baik. Kita yang butuh banyak penjelasan adalah nanti dari narasumber. Sekali lagi mohon harap supaya menyampaikannya secara lebih cepat begitu. Supaya sempat kita dengarkan narahan dari narasumber kita. berikutnya ke SMP Rekamakmur. Ini Pak Anton atau Ibu Derta ini. Silakan. Silakan. Pak Anton atau Ibu Derta. silakan Pak Sendir. Silakan Pak Sendir. waktu kami tampilkan saja naskah akademik yang sudah kami buat. Sejauh mana kami sudah bekerja. Nah, jadi kembali kami tampilkan lagi pendahuluan. Tapi saya cek dulu. Kedengaran Bapak-Ibu? Jelas Pak, jelas. Kedengaran Pak. Oke, kasih. Sebentar saya. Oke, kami sudah membuat pengantar yang isinya tentang kami mengucap syukur dan berkaitan dengan nilai-nilai Dombosko lalu akan pentingnya POP ini sampai pada penyusunan naskah akademik. Nah, kami juga sudah coba oret-oret sebenarnya daftar isi naskah akademik ini yang isinya yaitu latar belakang langkah-langkah pengembangan kurikulum, tim pengembang kurikulum, analisa kebutuhan itu bab satu kemudian bab dua itu landasan tujuan dan fokus pendidikan. Lalu yang kami buat di sana adalah landasan historis, landasan yuridis, landasan budaya, landasan spiritual. Lalu kami masuk nanti kepada tujuan pendidikan dan fokus pendidikan. Nah, bagian bab yang ketiga itu kami akan menggarap seputar kebutuhan kemudian nilai sikap keterampilan yang di dalamnya ada pendidikan holistik berbasis kebutuhan lalu ada penanaman core values lalu ada pengembangan sikap dan keterampilan lalu bab keempat ini masih kami perbincangkan juga sampai sekarang karena menunggu dari narasumber juga bagaimana ini dilabuhkan ke dalam kurikulum jadi kami masih ancang judulnya metode pendidikan dan model kurikulum jadi masih gantung sebenarnya di daftar isi ini baik kemarin sudah kami sampaikan bahwa latar belakang ini itu muatannya ada dua yakni tentang sejarah sekolah bagaimana dulu jatuh bangunnya sekolah ini apa yang pernah membuat jatuh apa yang pernah membuat bangun lalu ditemukanlah disana nilai yang sangat berarti dan itulah yang akan diusung mulai sekarang dan seterusnya kemudian di bagian kedua tentang pedagogisnya jadi kalau yang tadi adalah historisnya yang ini adalah pedagogisnya bahwa mendidik itu bukan hanya melulu untuk menempa akal budi tetapi juga mengasah hati ya kemudian ini ada langkah-langkah pengembangan kurikulum yang diawali dulu dari adanya program POP ini lalu kami membentuk ke tim lalu tim itu bekerja lalu ada naskah ini lalu kami masuk tim pengembang kurikulum inilah tim pengembang kurikulum yang ada di SMPR Kamakmur lalu ada analisis kebutuhan nah ini sudah agak lebih ribet karena itu kami membutuhkan tim di sini bekerja isi dari yang panjang lebar ini nanti para bapak dan ibu dan juga suster adalah bahwa kami membuat analisis kebutuhan terhadap anak didik yang bersekolah di sini tapi kami buat sepuluh tahun terakhir ya kami membuat pendekatan psikologis karakteristik yang bagaimanakah anak-anak yang datang bersekolah di sini apa kebutuhan mereka dan apa tuntutan orang tua dari sekolah untuk anak-anak mereka siapa yang belum nimbun itu ya oke nah dari situ kami melihat bahwa anak-anak yang bersekolah kemari itu anak-anak yang berkebutuhan dalam artian butuh perhatian butuh kasih sayang kemudian butuh keluarga dalam tanda petik ya walaupun mereka punya keluarga tetapi mereka kurang mendapatkan kebutuhan psikologis mereka di dalam keluarga masing-masing ada beberapa itu yang dari broken home gitu ya dan sebagian lagi walaupun memiliki keluarga tapi kebutuhan psikologis tadi sentuhan kasih itu kurang mereka dapatkan dalam keluarga dan itulah yang mau kami tawarkan itulah yang mau kami berikan di sekolah nah makanya kami tidak mengangkat suatu konsep atau dari budaya seperti Dalina Tolu tapi kami mengangkat itu anak koki hamuraun diaw kenapa karena kami mencoba untuk melihat mengkaji seperti yang dikatakan dari Santo Mas tadi pola pikir atau cara berpikir masyarakat di sekitar kami nah kami juga melakukan hal yang sama di sini kami mau melihat cara pikir orang tua yang ada di sekitar sini di sekitar tempat ini tentang anak mereka bahwa filosofi itu tadi masih melekat di dalam diri orang tua bahwa anak itu adalah harta yang paling berharga ya jadi kami mengangkat itu kamilah orang tua dibagi anak-anak itu di sekolah ini jadi hubungan kami dengan orang tua itu adalah hubungan kemitraan nah ke situ larinya bahwa orang tua dan juga dari pihak sekolah itu hubungannya kemitraan dan hubungan kerjasama untuk membangun peserta didik yang menikmati pendidikan di sekolah ini nah itu unsur budayanya nah kemudian landasannya Bapak Ibu ini bagian yang kedua landasan yang pertama itu kami ambil landasan historis tadi saya sebutkan bahwa kami sudah menyusun kendati masih pendek itu sejarah SMP RK Makmur ini sampai pada gelarnya yang berubah menjadi Budi Murni 4 Medan sebenarnya bukan berubah tapi menjadi dua gelarnya SMP RK Makmur dan SMP Budi Murni 4 mulai dari sebelum berada di bawah naungan Don Bosco sampai kepada saat ini jadi kami secara bersama-sama dan gotong royong sudah menyusun sejarah sekolah ini kendati masih pendek rencana memang kedepannya akan kami susun lebih lengkap lagi data-data mau kami impun terkait dengan sejarah ini nah kemudian kami buat landasan yuridis kami mengangkat di sini undang-undang sisdiknas nomor 20 tahun 2003 tentang pentingnya pendidikan khususnya pendidikan karakter kemudian ada landasan budaya landasan budaya inilah yang kami sebutkan itu tadi bahwa kami tidak mengangkat suatu kazana budaya yang ada di sekitar ini karena multi etnis multi apa ya multi suku juga di sekitar ini jadi kami mengangkat cara berpikir itu tadi terhadap anak bahwa anak itu adalah harta yang berharga maka pemberlakuan kami perilaku kami terhadap anak juga itu mendekati itu mendekati orang tua nah kemudian landasan spiritual landasan spiritual ini kami mengangkat nilai-nilai dari santu yonis bosko sebagaimana pelindung dari yayasan dimana ada tiga tadi nalar nah disini kami uraikan juga lalu ada religius kemudian ada cinta kasih tadi ya gak ingat tadi saya terjemahnya dari suster Parmina jadi saya pakai aja cinta kasih dulu nah kami sudah melihat ini dan coba-coba menghubungkan mempelajari ini juga di sekolah bahwa nalar ini kami tempatkan sebenarnya ingin kami tempatkan di tengah tapi belum kami geser kenapa karena kami melihat nalar ini sebagai jembatan karena ketika nalar ini ditempatkan pada religius atau agama maka dia akan mengikis tahayul mengikis radikalisme jadi anak itu kami tempat memang menjadi orang beriman orang beragama tapi juga bernalar sesuai dengan yang disarankan juga oleh pemerintah sekarang ini tentang moderasi tentang toleransi nah itu hanya mungkin kalau nalar itu ditingkatkan di dalam keberagamaan nah kemudian kalau dia ditempatkan pada cinta kasih tadi itu kami letakkan dia pada hubungan supaya hubungan itu bukan hubungan sentimental tetapi hubungan yang berdasarkan pada kecintaan kepada manusia dan kecintaan kepada Tuhan jadi ini tentang nalar ini tentang religius dan cinta kasih nah kami juga memang mencoba seperti yang dikatakan Suster Parmina tadi mencoba untuk menerjemahkan Amore Bolet itu tadi ke dalam bahasa Indonesia yang paling mendekati sebenarnya dari arti kata itu baik sekarang kami ke fokus ya fokus nah disini mau kami tekankan bahwa fokus pendidikan itu kami angkat dari sebentar Bapak Ibu seluruh fokus tujuan rupanya tujuan nah tujuan kenapa kami angkat disini karena kami melihat di dalam spiritualitas Don Bosco bahwa tujuan pendidikan itu adalah menjadikan warga negara yang jujur dan orang Kristen yang baik nah tujuan itu juga lah yang mau kami capai yang kami wujudkan di sekolah tetapi kami melihat ada perbedaan ya ketika tujuan Don Bosco ini kami mau terapkan di sekolah bahwa sekolah ini terutama di Indonesia itu ada ragam etnis ada ragam religius kemudian ada ragam bahasa yang seringkali kalau memang tidak kita sikapi bisa menjadi suatu bencana seperti sekarang ini bahkan ada budaya tentang korupsi meraja lelanya pengaruh-pengaruh yang kurang baik di sekitar sekitar kami jadi selain daripada kejujuran itu tadi kami juga memenamkan tentang toleransi moderasi saling menghormati dan keterbukaan terhadap perbedaan dedikasi pada kebenaran keadilan kestaraan dan perdamaian nah fokus kami adalah pada peserta didik ya pendidikan yang berfokus pada peserta didik yakni menggali potensi potensi yang ada di dalam diri mereka kebaikan kebaikan yang mereka miliki karena seperti yang dikatakan oleh Don Bosco bahwa senakal apapun anak itu dia masih membawa kebaikan di dalam dirinya mungkin itu dalam bentuk bibit dan tugas pendidik adalah menumpukan bibit itu jadi kita punya akses sebenarnya menyentuh sisi baik dari anak itu dan untuk mengembangkannya nah lalu kami masuk ke bagian yang ketiga jadi kami sudah sampai bab ketiga disini kami melihat tentang kebutuhan nilai sikap dan keterampilan ya nah kami mengangkatnya dari yang pertama pendidikan holistik berbasis kebutuhan karena di bagian sejarah tadi pun termasuk di bagian latar belakang tadi kami memang berangkat tentang kebutuhan anak didik ya dengan ragam kebutuhan mereka terutama kebutuhan psikologis yang kurang dicintai kurang mendapat perhatian kurang mendapat penghargaan kurang mendapat pengakuan dalam keluarga maka itulah yang diberikan di sekolah kita memberikan keluarga kepada mereka jadi yang diharapkan nanti bertumbuh disini adalah kebutuhan emosional ya kita memberikan kebutuhan emosional kepada mereka kita memberikan kebutuhan rasional dan kita memberikan kebutuhan spiritual sehingga seperti yang sering kita dengar bahwa anak itu bukan hanya cerdas secara intelektual tapi juga cerdas secara emosional dan juga cerdas secara spiritual lalu kami mau membuat pengembangan core values yang sudah kami tetapkan kemarin kemarin sempat kami sebutkan delapan tapi akhirnya kami telah ulang ada satu bagian sebenarnya bisa digabungkan jadi dari delapan sudah ulangi satu yakni tentang kejujuran ya sebagaimana ini menjadi tujuan dari pendidikan Don Bosco kami angkat ini sebagai keutamaan kemudian ada disiplin dimana sekolah ini dikenal dan menjadi salah satu daya tarik adalah disiplin yang selama ini ditegakkan di sekolah kemudian beriman yang merupakan sisi religiusnya lalu ada komitmen kemudian ada kekeluargaan peduli lingkungan ini kami angkat karena memang sekolah kita SMPRK Makmur ini lokasinya sangat luas dan ini dikenal sebagai sekolah green sekolah hijau dan penataan sekolah kita juga mengarah kepada ekologi jadi kami mengangkat kepedulian lingkungan ini sebagai salah satu keutamaan yang akan dihidupi di sekolah kemudian nilai berikutnya adalah mandiri nah lalu bagian yang terakhir dari bab itu tadi pengembangan sikap dan keterampilan jadi kami mengacu pada sikap anak dan juga pengembangan keterampilan yang akan mereka miliki nah jadi kami terhentinya di bab tiga bapak ibu para suster dan juga brother kami sudah terhenti pada bab tiga ini karena kami memang menunggu sebenarnya apa langkah selanjutnya bagaimana pengembangan menjatuhkan ini ke dalam kurikulum dan syukur tadi brother sudah menunjukkan bahwa itu bisa diintegrasikan bisa dia otonom dengan adanya selain itu tadi kami sudah mulai agak berpikir ya mulai terserahkan sedikit bagaimana nanti ini akan kami bawa ke dalam kurikulum oke itu saja pak simarmata terima kasih baik terima kasih pak Anton bapak ibu narasumber informasi SMP Budi Murni 2 mereka keluar karena di tempat mereka sedang mati lampu jadi makanya peserta kita berkurang baik berikutnya SMP Budi Murni 3 dipersilahkan bapak isik baik terima kasih pak Chris ini jam 12 kita dua malaikat Tuhan dulu gimana kita dua malaikat Tuhan dulu ya bareng-bareng ya dalam nama Bapak dan Putra dan Rokudus amin Maria menerima kabar gembira oleh malaikat Tuhan bahwa bahwa ia mengandung dari Rokudus salam Maria penuh rahmat Tuhan serta terpujilah engkau diantara wanita dan terpujilah buah bukumu Yesus Santa Maria Muda Allah doa Tuhan yang bersesai sekarang dan waktu kami aku ini hamba Tuhan terjadilah pada Tuhan berkataan salam Maria penuh rahmat Tuhan serta terpujilah engkau diantara wanita dan terpujilah buah bukumu Yesus Santa Maria Muda Allah doakan yang bersesai sekarang dan waktu kami mati amin sabda sudah menjadi daging dan tinggal diantara kita salam Maria penuh rahmat Tuhan serta terpujilah engkau diantara wanita dan terpujilah buah bukumu Yesus Santa Maria Muda Allah doakan kami sekarang untuk kami mati amin doakanlah kami ya Santa Buddha Allah supaya kami berdoa dan di Kristus Marilah kita berdoa ya Allah karena kita berdoa kami mengetahui bahwa Yesus Kristus mengetahui manusia curahkan warna ke dalam hati kami supaya kami dibawa terima kasih terima kasih maaf Bapak Ibu sudah nampak kira-kira teksnya Bapak Ibu sudah Pak sudah Pak oke baik langsung saja ya Pak Simar Marah ini Bapak Ibu yang hasil kerja kami tim dari CPB yang pertama ini kami tunjukkan ada tim ya Bapak Ibu kemudian langsunglah kami lanjutkan ke bagian bab pertama pendahuluan jadi pendahuluan latar belakang ini yang kami sampaikan di sini adalah yang pertama adalah memanusiakan manusia itu perlu kira-kira pentingnya ya Bapak Ibu yang kedua pentingnya peningkatan mutup pendidikan yang ketiga intinya pentingnya meningkatkan sumber daya manusia kira-kira itu kami buat sebagai latar belakang di bagian pendahuluan ini Bapak Ibu kemudian yang berikutnya kami tambahkan lagi ya sesuai dengan hasil apa namanya wawancara kami dari berbagai tokoh atau malas sumber termasuk tokoh agama termasuk tokoh pendidikan jadi di sini pesannya buat kami sebagai latar belakang kami buat di sini adalah pentingnya dipertahankan bahkan ditingkatkan di sini adalah nilai-nilai kekatulikan kemudian disiplin ramah santun dan keunggulan dari sisi akademik ini sebagai apa namanya latar belakang juga kami buat kemudian tujuan tujuan pembelajaran atau tujuan daripada naskah akademik ini adalah ada tiga poin kami buat ini yang pertama adalah sebagai rencana perubahan membawa kepada peningkatan mutu pendidikan yang kedua sebagai penoman nantinya ini naskah akademik ini yang ketiga adalah acuan atau sebagai rel untuk diikuti nanti dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah kita kemudian yang berikutnya fungsi fungsi dari naskah akademik ini fungsinya adalah dapat dijadikan apa diharapkan nantinya dengan adanya naskah akademik ini kita bisa beranjak dari sana untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di sekolah kita berikutnya dari segi bab dua langsung landasan teori ada di sini landasan juridis tidak hampir mirip dengan yang sudah tampil di bantai dari lain jadi garis besarnya di sini landasan juridisnya adalah kami buat di sini adalah tentang undang-undang kemudian ada kami cantumkan juga tentang konsep merdeka belajar kemudian bagian dari konsep merdeka belajar ini yang kami suruh di sana adalah bagian paragraf yang kedua ini kalau saya tidak salah Bapak Ibu di sana ditekankan bahwa pembangunan kualitas pendidikan bukan lagi tentang penerapan konsep ya maaf ya Bapak Ibu pendidikan bukan lagi mengacu sebanyak apa siswa mampu mendapatkan nilai melalui penugasan dari guru tetapi bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya dan sebagainya dikaitkan dengan asesmen barangkali Bapak Ibu berikutnya ada landasan teoritis sosiologis antropologis jadi landasan teorinya di sini kami buat Bapak Ibu apa namanya sekolah katolik kesukupan agung meren ini menanamkan gambaran kepribadian siswa melalui kualitas pribadi atau seimbang jadi ini lebih diarahkan landasan teoritisnya ini adalah dikaitkan dengan kepribadian siswa yang menimba ilmu di katolik semacam itu ya Bapak Ibu ada kepribadiannya di sini Bapak Ibu kurang lebih ada namanya kerohanian kedewasan afeksi kematangan intelektual integritas moral kedewasan sosial tanggung jawab ekologis berikutnya ada namanya landasan sosiologis antropologis jadi ini dikaitkan dengan mungkin apa kearifan lokal Bapak Ibu jadi di sini ada kami tuliskan di bagian landasan sosiologis ini kira-kira budaya itu apa kemudian hubungannya dengan pendidikan kira-kira apa lalu berdasarkan itu kami cantumkan berdasarkan apa yang kami temukan bersama tim tentang korpediu apa dilihat dari sisi apa namanya budaya daerah atau budaya lokal maka kami buatlah di bagian bawah ini Bapak Ibu kurang lebih seperti ini Bapak Ibu saya bacakan aja berkaitan dengan apa namanya budaya lokal ini ya Bapak Ibu demikian halnya dalam budaya bangsa Indonesia yang beranikar agam suku adat istiadat salah satunya ialah budaya Batak Toba di Sumatera budaya Batak Toba dengan segala kearifan lokal yang dimilikinya menjadikan suku ini kaya akan adat istiadat palsapa hidup dan pola hidup lainnya dari beberapa kearifan lokal yang dimiliki oleh suku Batak Toba penulis akan mengambil atau tim akan mengambil satu yaitu adalah palsapa Batak Toba pantun patud dohamuluan tuis hamaguan jadi semacam kira-kira maksudnya ada kami jelaskan juga di sini Bapak Ibu tetapi langsung barangkali kami sebutkan apa namanya bagian daripada nilai-nilai karakter yang bisa diambil dari bahasa Batak Toba ini adalah tentang sopan santum kerendahan hati saling menghargai keramah tamahan jadi inilah yang tertuang di filsafat orang Batak ini makna yang terdapat di sana karena pantun itu sama sebenarnya ada di sana kesupan santunan kerendahan hati kemudian saling menghargai dan dengan adanya sifat yang dimiliki oleh orang Batak Toba seperti itu menurut sejarahnya itu maka mereka akan bisa bertahan atau bisa berkembang bisa bertahan dengan zaman bisa bertahan di perantauan kalau dulu ya berdasarkan sejarahnya kan dulu kalau misalnya orang Batak itu biasanya kepribiannya suka merantau karena memang mungkin kampung halamannya tidak betah lalu pesan dari orang tua pada umumnya seperti itu sama halnya ketika orang tua menyekelahkan anaknya mau kuliah biasanya kuliah jauh-jauh misalnya diperangkatkan maka ini adalah filsafat yang disampaikan oleh orang tua kepada anaknya yang harus dipegang teguh ketika dia nanti berada jauh dari orang tua yaitu sopan santun kerendahan hati menghargai dan keramah tamahan sehingga dengan demikian dia nanti akan bisa bertahan sampai mungkin tamat sukses dari kuliahnya tapi sebaliknya jika dia ada rasa kesombongan tois dohamakuan maksudnya disitu adalah ada keangkuhan ada kesombongan ada merendahkan merasa merendahkan yang lain kurang mengharga yang lain maka sebaliknya yang akan datang dia tidak akan bisa berhasil di perantauan kira-kira semacam itu Bapak Ibu pesan yang bisa kami tangkap dari filsafat orang batak ini patut dohamuluan tois hamabuan kemudian Bapak Ibu yang berikutnya nilai spiritualitas kami lihat ini atau kami buat ini adalah dari PC Mishidon Bosco kita semua sudah tahu itu di sekolah lain pun sudah ada menyampaikan itu kemudian kami lanjutkan PC Mishidon Bosco ini kami tuliskan juga di sini kemudian Corvarius Yayasan Don Bosco kami ambil ini Corvarius ini ada kaitannya juga dengan buku karakter yang sedang ya sudah selesai perangkali ya sudah selesai dibuat bukunya ya Ibu Ristiana mungkin salah satu sebagai apa namanya penulisnya di bagian karakter ini kami ambil juga itu Bapak Ibu sebagai bagian dari Corvarius atau nilai-nilai yang perlu ditanamkan di sekolah kita kemudian selanjutnya secara singkat Budi Murni jadi ini kami ambil kami cari-cari kalau secara apa namanya kami lihat bukunya atau langsung dari sumber tidak ada hanya sumbernya ini kami temukan dari Google jadi semacam secara seperti ini yang bisa kami temukan jadi inti dari secara ini yang bisa kami petik berkaitan dengan penentuan port value itu atau nilai-nilai keutamaan tadi adalah ada seperti yang disampaikan dari saudara dari apa tadi dari SMP Budi Murni 2 itu ya disana ada moto ya jadi disini kami buat yang berkaitan saja dengan hal apa perlu dimasukkan ini bagian dari naskah akademik begitu ada disini dibuat moto carilah yang lebih murni dengan bahasa lain al-theora de quoirete kurang lebih seperti itu membacanya kalau salah maaf Bapak Ibu yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kristiani yaitu kejujuran kebenaran keadilan kerendahan hati pada insan pendidikan di perguruan katolik itu artinya yang bisa kami ambil dari sejarah singkat Budi Murni karena pelindung nama pelindung Budi Murni belum ada sampai hari ini jadi kami ambillah nilai-nilai yang perlu ditanamkan nanti untuk anak-anak atau kerpediu yang bisa diambil adalah dari segi motonya Bapak Ibu dan suster kemudian selanjutnya Bapak Ibu ini tentang secara juga ini panjang secaranya ini tapi yang kami bacakan adalah berkaitan dengan topi hari ini Bapak Ibu disinilah gabungan nilai-nilai dari berbagai aspek jadi kalau kita lihat mulai dari awal tadi sebagai apa namanya penentuan atau nilai-nilai pervelu dari dari pelindung Don Bosco dari yayasan Don Bosco kemudian dari orang tua dari sejarah dari tokoh agama tokoh pendidikan nilai budaya lokal maka inilah kami buat Bapak Ibu dan suster kira-kira sikap atau karakter yang perlu orang-orang ditanamkan untuk siswa nanti yang secara umum masih Bapak Ibu disini ada cinta sementara Bapak Ibu ini Bapak Ibu jadi kami ambil dari sana nilai dari Santo Yohannes Don Bosco cinta kasih peduli pelayanan hidup dua tanggung jawab kemudian Eyasan Don Bosco kelembutan keramahan sopan santun kejujuran kemudian secara budi murni kejujuran kebenaran keadilan kerendahan hati tokoh agama sopan santun religius ramah saling menghargai peduli dari tokoh pendidikan termasuk tokoh pendidikan yang dimaksud termasuk adalah mantan kepala sekolah dari yang pernah ada di SMPM 3 kemudian orang tua termasuk ini sebagai tokoh pendidikan kami buat ya yang kami dapatkan dari sana adalah kedisiplinan ada kemudian tanggung jawab sopan santun moral ramah jujur dan kami ambil dari nilai budaya lokal ini sopan santun kerendahan hati saling menghargai keramah tamahan kemudian setelah itu Bapak Ibu kami buatlah PC-misi PC-misi SMP Budi Murni Tiga Medan yaitu pembentukan manusia muda berkarakter jadi berkarakter dan cinta belajar nanti kalau ada yang perlu inilah saya senang sekali dengan ada pertemuan ini saya bacakan kami bacakan hasilnya ini mudah-mudahan kami banyak masukkan nanti kemudian ada di sini kami buat sebagai misinya gak usah saya bacakan itu ya Bapak Ibu tapi apa namanya PC-nya sudah saya bacakan berkaitan dengan apa namanya penemuan-penemuan atau harapan-harapan tentang nilai-nilai yang mau ditanamkan di sekolah kita dari berbagai sumber termasuk dari awal sejarah berdiri yang berdimurni kemudian tujuan sekolah ada juga kami buat baru Bapak Ibu terakhir ini nilai-nilai keutamaan atau pervelis adalah sebagai berikut kurang lebih seperti ini masih kami buat Bapak Ibu dan suster yang kami nanti pilih diantara sekian banyak yang diharapkan oleh dari berbagai pihak termasuk dari sejarahnya dulu Malibu di Budi Murni ini adalah yang pertama religius kemudian ini religius ini kami ambil juga dari tokoh-tokoh agama termasuk atau dikaitkan juga dengan nama tokoh pelindung dan juga yayasan kemudian kasih kasih ini juga ada kaitannya dengan apa namanya bisi misi yayasan kejujuran kejujuran ini kami ambil dari sejarah tentang Alteora de Kuret kekadi kemudian sopan santun ini sopan santun ini kami ambil dari budaya lokal yang tadi budaya lokal itu kemudian tanggung jawab tanggung jawab ini juga adalah hampir di semua apa namanya sebagai sumber untuk mencari nilai-nilai karakter yang tadi atau karakter yang mau ditanamkan ke siswa hampir semua ada menginginkan ada tanggung jawab jadi dengan demikian Bapak Ibu inilah secara ringkas yang bisa kami sampaikan hasil kerja yang sudah kami buat terus yang berikutnya kami buat disini tiga pembahasan jadi pembahasan ini belum kami berbicara soal disini barangkali pembahasan ini nanti ada hal yang baru untuk pertemuan yang hari ini dugaan kami tapi kami lihat tadi ada yang sampai Bapdi sampai penuh untuk dapat pustaka jadi makanya dengan pertemuan ini sangat-sangat diharapkanlah malah yang menjadi rel yang kami ikuti terus begini lagi untuk Bodo Dewato Pak Hendi dan Pak Heri dengan apa namanya dengan penyampaian yang kami sampaikan tentang hasil kerja kami ini supaya akarnya nanti kuat tidak rapuh supaya airnya itu jernih banyak bisa nanti mengalir terus untuk anak-anak atau untuk komunitas atau untuk warga di SMPM3 ini kami sangat berharap bagaimana supaya naskah akademik ini memang betul-betul sebagai sumber air dan akarnya kuat cabangnya kokoh nantinya banyak sehingga menghasilkan yang dua memang itu harapan kita itu saja atas kesempatan yang diberikan terima kasih untuk kita semua Bapak Ibu Suster dan saya kembalikan kepada Pak Simpermata terima kasih baik terima kasih Pak Hisi Simbolun berikutnya ke Bicentrum SMP Buri Wurni 1 Baik Pak ya Pak kita tes sound bagaimana Pak bisa kedengaran Pak jelas Pak silakan Pak terima kasih Pak Skrismanus kami dari SMP Budi Wurni 1 mungkin ini yang terakhir untuk sesi SMP Budi Wurni 1 naskah akademik ini sudah rampung tapi perlu lagi revisi-revisi mulai dari bab 1 sampai dengan 5 tetapi kami sampaikan pada saat ini kalau kami seluruhnya sampaikan mungkin habis waktunya ini ya jadi sedikit saja nanti kami akan sampaikan garis ekspesornya saja dan untuk itu kami bersilahkan kepada ketua tim ketua tim dalam kali ini adalah Pak Andreas Ginting silakan Pak Andreas oke tes suara Pak Pak Simaramata bisa dengar jelas Pak silakan Pak oke baik terima kasih Pak John Bruder Mas Hendy dan Mas Randy serta pengurus saya yang kami hormati terima kasih saya usahakan sekitar lebih kurang 5 menit karena sudah 12 lewat 20 jadi pada prinsipnya kami sudah mengkonsep naskah akademis atau naskah kurikulum akademis SMP Uji Muri 1 jadi sebagai garis besar disini akan saya buat screen scootnya saja supaya bisa kita lihat bersama bisa lihat Bapak Ibu sudah Pak sudah Pak oke baik inilah secara umum garis besar perencanaan naskah akademis yang kami kami akan buat jadi pada prinsipnya kami akan membuat dalam tujuh bab nanti bagian pertama itu bagian pendahuluan bagian kedua atau bab kedua adalah gambaran umum tentang proses pembuatan naskah akademis kemudian bab tiga nanti berbicara tentang landasan landasan naskah akademis yang ada di SMP Budi Budi 1 itu ada tiga bagian landasan pembentukan itu bicara masalah yudis spiritualitas sosiologis atau antropologis filosofis kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi dan bagian terakhir nanti psikologis kemudian bagian B nanti berbicara mengenai landasan teori dalam naskah akademis nah itu ada tiga bagian kemudian nanti bagian C berbicara masalah landasan empiris ini yang perencanaan kami dalam bab tiga kemudian bab empat kami akan berbicara mengenai penataan kurikulumnya ini ada delapan bagian delapan bagian seperti yang kita lihat lalu kemudian nanti bab lima baru spesifik kami akan berbicara mengenai pengembangan pendidikan karakter di SMP Budi Murni satu yang seperti sudah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya ada lima karakter ini semua berpatokan pada hasil observasi atau hasil wawancara dari tokoh-tokoh atau orang-orang yang pernah berkarya di Budi-Budi satu nah nanti bagian rakyat nanti berkaitan dengan tindak lanjut lalu kemudian bagian tujuh nanti menutup baik harapan kami inilah yang garis besar memang lagi proses pengeditan semua semua sudah masuk jadi tim sudah mengedit semua tinggal proses pengeditan agar bisa lebih baik jadi harapan kami bisa memberi mana hal-hal yang perlu ditambah atau mana hal-hal yang perlu mungkin di dikurangi jadi bisa lebih spesifik kepada karakter yang untuk pencapaian dari SMP Budi-Budi satu itu saya saya kira dari saya kalau ada dari Pak John yang mau menambahkan kami persilah ya Pak inting saya pikir itu dulu dari kita kami serahkan kembali kepada Pak Krismanus Terima kasih Baik terima kasih Pak John bisakah maaf sebelumnya bisakah dikirim masyarakat demiknya di kolom chat untuk semuanya juga untuk mengirim di kolom chat baik terima kasih dari SMP Budi-Murni satu SMP Budi-Murni dua sudah masuk masih tinggal hanya Ibu Urenung sejabat baik demikian Budi-Murni dan Mas Heri Naskah Akademik dari tujuh sekolah kalau dalam bahasa Inggris namanya meragam-meragam kalau dalam bahasa bahasa Bata bermacam-macam keren maka demikian saya kira untuk berikutnya kami serahkan kepada Narasumber silahkan Buklu Darwarto Apakah suster Bapak Ibu semua ada semacam keraguan di dalam menerapkan sebuah nilai menjadi sebuah kebiasaan jika ada ini karena kita ini sedang memperbarui atau akan membangun budaya maka buatlah semacam prosedur bagaimana sebuah nilai itu harus ditanamkan yang yang sulit-sulit itu harus dibuat saya beri contoh ya Pak nih saya baru tapi belum selesai nih buatan saya ini namanya ini namanya seperti ini prosedur pendidikan supansantun contohnya nilai supansantun ya ini prosedur tujuannya apa prosedur ini bertujuan untuk mengatur tingkah laku supansantun di sekolah dan menetapkan tanggung jawab masing-masing pendidik tenaga kependidikan dan seswa bagaimana pendidik dan tenaga kependidikan berserta seswa itu membangun budaya supansantun supansantun bisa diganti apa saja yang akan kita tanamkan ruang lingkupnya apa prosedur ini berlaku mulai memasuki gerbang sekolah sampai kegiatan selesai kegiatan sekolah selesai dan dimanapun pendidik tenaga kependidikan dan seswa berjumpa jadi setiap perjumpaan tenaga pendidik tenaga kependidikan dan seswa dimanapun supansantun mau di mall mau di pasar yang namanya etika bersumpansantun antara guru pendidik ini mesti diwujudkan kira-kira seperti itu definisinya supansantun adalah perilaku terpuji yang membangkitkan rasa bahagia pada diri orang lain yang dihadapi silahkan cari definisinya contoh saja rinsiannya apa saat masuk gerbang sekolah pendidik tenaga kependidikan berbuat apa ini dirumuskan bareng-bareng karena standar perilaku lalu seswa harus apa seswa menjawab selamat pagi atas salam dari pendidik tenaga kependidikan dengan sikap yang santun atau hormat catatan jika pendidik menemukan seswa kurang sopan dalam menjawab sapaan pendidik maka pendidik mengingatkan dan mengajari cara menyapa yang baik atau sopan pada saat istirahat bagaimana sopan santun harus dibangun nah ini seswa harus bagaimana jika pendidik menjumpai anak yang berlaku kurang sopan etis pada waktu istirahat maka pendidik memberi pengarahan kepada seswa yang bersantan berarti jam istirahat ada guru yang piket guru piket menegakkan sopan santun misalnya lalu seswa ngapa saat berjumpa saat berpakaian dan seterusnya cara bertutur kata seperti itu ini 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 cara kita untuk menjadi kola perilaku yang harus ditetapkan harus disepakati bersama terserah mana yang paling sulit yang belum jadi kebiasaan buatlah seperti ini namanya prosedur sistem atau prosedur pendidikan sopan santun ini lengkapnya seperti ini prosedur sistem mutu pendidikan sopan santun ini seperti ini namanya ini salah satu cara bagaimana kita punya tolok ukur perilaku atau cara yang sama untuk guru dan tenaga kependidikan yang lain begitu ini membutuhkan sesi tersendiri untuk bicara seperti ini terima kasih terima kasih semakin menyangatkan dinamika apa ya menyangatkan semangat dinamika kita siang hari ini bagaimana kita bergerak mulai dari yang ideal dengan naskah akademik menerapkan menampung segala aspirasi dan pengalaman pengalaman sehingga membangun logika berpikir dan merasa kita sebagai dasar untuk membangun rancang bangun konseptual idealisme kurikulum kita karena ada gerak konseptual Bapak Ibu sudah melakukan semuanya ini lalu nanti kita akan digering pada gerak aktualisasi kurikulum bagaimana kita melabuhkan bahasanya melabuhkan cinta kita dengan keutamaan keutamaan jadi kalau tadi dibilang Amore Falesa melabuhkan cinta dengan keutamaan keutamaan luar biasa romantis sekali tau mistik itu so romantik jadi memang gerak kita sangat luar biasa penampung segala dimensi dimensi ide bahwa ide itu merupakan hal atau materi atau unsur atau senyawa yang bisa meledakan dunia itu kata-kata dari Einstein dan tadi Budi Murni 1 2 3 RK Makmur Pak ini ada di mute dulu sebentar Pak ada ada yang oke terima kasih Bapak Ibu dari Budi Murni RK Makmur di Murni 231 tadi luar biasa saya mencoba mengomentari singkat kira-kira 3 menit saja dinamika kebudayaan dari Budi Murni 2 Pak Ramson Cidabat dan teman-teman untuk menjadi landasan kurikulum dinamika kebudayaan nilai-nilai mohon nanti dalam 4 hari ke depan dibantu Pak Krismanu Simarmata untuk semakin mempertajam ini ya Pak nanti akan dijelaskan kita akan menggali hal-hal yang baik nilai-nilai menjadi sebuah landasan kurikulum yang akan dijelaskan Pak Eri lalu untuk RK Makmur dan Budi Murni 3 kami sangat mengapresiasi Bapak bahwa Anakon Hidu Hamoron Diaw dan Pantun Dohango Hanguan Tois Hamagoan tadi tidak serta merta diajarkan secara diajarkan saya bilang diajarkan secara harafiah berupa nasihat-nasihat dan petuah-petuah petunjuk-petunjuk teknis tetapi kita membangun sebuah ekosistem sekolah yang di dalamnya keutamaan-keutamaan Anakon Hidu Hamoron Diaw dan Pantun Hangagoan Tois Hamagoan tadi menjadi nafas dari sekolah kalau bilang nafas itu kan dari kata roh ruah nefes tapas menjadi atmosfer menjadi iklim kalau dalam bahasa asesmen lingkungan belajar kita dan tadi kita terkejut terkagum-kagum saat RK Makmur dan Dimurni 2 Ibu Dimurni 3 menyebutkan bahwa kearifan-kearifan lokal ini menjadi atmosfer sekolah bukan hanya semata-mata diajarkan jadi kalau kita bicara saat ini subjek center kurikulum kalau nanti diangkat sebagai subjek center kurikulum bukan semata-mata mata pelajaran yang disiplin IPA IPS Matematika Bahasa tetapi menjadi struktur keteladanan nanti akan dijelaskan lebih dalam bahwa subjek center ini nanti akan pendampingannya semacam pendampingan Santo Don Bosco yang tadi saya bicara di awal itu dengan kura personalisnya satu demi satu anak itu kita sapa sesuai dengan kebutuhan jasmania dan rohanianya ini luar biasa jadi nantinya dengan menerapkan anak konhidu dan pantun hangoluan menyentuh ranah afektif spiritual lalu kognitif dan psikomotorik kembali lagi kalau bilang psikomotorik bukan hanya motor yang digerakkan oleh bahan bakar mesin BBM tetapi si K yang digerakkan jiwanya dengan apa dengan nilai-nilai dan keutamaan yang kita tanamkan jadi kalau bilang keterampilan keterampilan yang bagaimana keterampilan yang bersumber pada poros nilai Santo Don Bosco yayasan Santo Don Bosco nanti akan semakin jelasnya ketika Pak Heri menjelaskan dan luar biasa Bapak Ibu suster kami takjub dan bagaimana itu dilabuhkan menjadi naskah kurikulum nanti sebentar lagi kita bicara dan untuk yang terakhir SMP Budi Murni I perlu dipisahkan Pak antara naskah akademik dengan naskah kurikulum pembedanya sebentar lagi kita tunggu tayangan selanjutnya pintu teater satu sudah dibuka selanjutnya kita nonton bioskop Pak Heri tampil langsung ya Pak Chris langsung baik ya oke Budi Murni I sudah membuat kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan kita belum sampai ke sana tapi Pak John dan Pak Andreas Ginting dengan daftar isinya saya sudah bisa menangkap tapi mohon hentikan dulu kita step by step seperti Mas Jendi bilang nanti perlu dipisahkan mana yang naskah akademik mana yang naskah kurikulum saya akan masuk pada selanjutnya apa yang akan kita kerjakan pintu teater satu sudah dibuka satu langkah sudah kita jalani naskah akademik sudah tersaji sungguh sangat kami terharu melihat naskah akademik yang dibuat oleh teman-teman semuanya saatnya mempertajam taji dan gergaji panji nilai inti dari hati romo brother sister bapak ibu semuanya akan mendesain merencanakan kurikulum unggul berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas sekolah masing-masing bukan hanya sekedar mengembangkan saya akan coba ingatkan kembali mana file saya ya saya akan ingatkan kembali ranah bapak ibu semuanya di KTSP itu di baris kedua ini kurikulum development mengembangkan ranah KTSP ada di sini tetapi kurikulum unggul yang akan dibuat yang sedang dibuat oleh bapak ibu romo sister semuanya itu di baris pertama ini dari kiri sampai ke kanan menyangkut semuanya goal and general objective tujuan jangka panjang dan tujuan pembelajaran secara umum didesain direncanakan di sini kemudian perencanaan planning kurikulum planning itu dari kiri sampai ke kanan di bagian kanan ini adalah situasi pembelajaran instruction nah kalau kita berbicara KTSP hanya di kurikulum development ini di kurikulum plans atau design kemudian berbicara tentang instruction pembelajaran dan lebih sempit lagi pada pembelajaran profesiat Bapak Ibu Romo Suster Buder semuanya saat sekarang ini adalah langkah awal merencanakan mendesain kurikulum dari awal sampai akhir oke saya akan share lagi tadi kurikulum yang sedang kita design karya kita nyata nyatakan karya kita untuk bangsa dan negara langkah ini yang menanti kita awal di Kepala Sekolah Instruktur TOT ini selalu saya tampilkan membuat dokumen kurikulum unggul kita tambahkan kata unggul sekolah kita masing-masing kemudian di lorong ini kami menanti dan berefleksi hari demi hari inilah kami berdua saya di kanan mas hindi di kiri mohon maaf suster bapak ibu semuanya demikianlah kami bekerja nah mas hindi selalu mengatakan ini sumber penyusunan kurikulum ini naskah akademiknya naskah akademik nanti bapak ibu klasifikasikan di bagian ini ya selebihnya masuk di kurikulum naskah kurikulum ini pernah saya sampaikan tidak saya ulang lagi karena kita sedang membuat kurikulum unggul yang disini ini nanti kita gabung dengan K13 atau kurikulum merdeka yang akhirnya akan muncul KUT SP daftar isinya mirip dengan yang dibuat Budi Murni 1 Pak John Sinaga dan Pak Andreas Ginting gambarannya seperti itu tetapi isinya bisa bermacam-macam strukturnya bisa berbeda-beda kita tidak terpatok pada satu struktur satu susunan inilah dokumen monumental pengasah mental kita semuanya sebetulnya saya ingin mengajak kita untuk ini hal yang bisa sangat mudah untuk dibuat pada saat saya harus membuat daftar isi itu tinggal klik reference tabel konten kemudian klik daftar isinya sudah muncul dengan sendirinya karena tadi saya melihat banyak selama FGD ini belum memanfaatkan MS sebut dengan secara maksimal begitu tapi itu nanti masalah yang lain kemudian kurikulum unggul yang kita buat misalkan kurikulum unggul apa nih yang misalkan kita ambil Dalihana Tolu SMP Santo Thomas 4 misalkan Dalihan oke Dalihan Natolu misalkan seperti itu nama kurikulum kita kita beri nama apapun tidak masalah berilah nama yang spesifik masuk yang pertama landasan kurikulum setengah episode persiaraan padang gurun nah kalau ini Mas Hindi yang menulis kelihatan ya Bapak Ibu kata-katanya itu ya begitulah kalau sastrawan mempermainkan hati kita hati dan perasaan kita letupan-letupan idealisme telah terangkum betul kan yang biru ini Mas Hindi yang menuliskan diberi pengantar oleh Mas Hindi landasan yang pertama landasan kurikulumnya adalah landasan spiritualitas yang terdiri dari core value yayasan nilai kemudian di luar nilai ini terminologi yang kita pakai adalah keutamaan santosanta pelindung keutamaan sekolah Mas Hindi tadi sudah mengatakan bahwa core value santodon bosko menjadi poros penggerak yang didukung oleh keutamaan untuk mencapai nilai-nilai santodon bosko dari yayasan contohnya ini saya tidak akan bacakan ada banyak disitu contoh-contoh dari berbagai macam yayasan kemudian landasan filosofis bisa diambil dari pemikiran tokoh pendidikan nasional lokal dan filosofis budaya misalkan oke masukkan disitu kemudian landasan sosiologis antropologis sudah banyak yang disampaikan ini berisi tentang tinjauan sosiologis masyarakat setempat dan budaya yang akan diangkat ingat budaya tidak hanya produk perilaku tetapi sistem berpikir mulainya dari sana sistem berpikir rasa-perasaan tingkah laku kemudian ada produk budaya dari kuncor running rat kemudian landasan berikutnya adalah iptex ada S seni silahkan dijelaskan tentang menyiapkan pemelajar menyongsong Indonesia emas revolusi 4.0 society 5.0 suster bapak ibu buder semuanya ini gambaran silahkan mengisi apapun tuangkan kreativitas romo suster bapak ibu semuanya masukkan disini kemudian landasan psikologis biasanya berisi tiga teori belajar kognitif biaya teoristik konstruktivistik tambahkan teori belajar neurosains saya ada catatan untuk Pak Anton Sembiring Budi Murni 4 akan menggeser nalar akan menggeser nalar luar biasa Pak silahkan bapak belajar di neurosains bagaimana pikiran neurosains itu dari pikiran mempengaruhi semuanya karena neurotransmitter yang ada di otak kita menggerakkan semuanya tetapi jangan lupa bahwa disitu ada roh ada jiwa yang perlu kita kedepankan pelajari ini Pak silahkan sumber buku bisa dilihat dari sekung silahkan kemudian rumusan misi sekolah anak-anak tangga disiapkan demi menggapai tujuan tercetus demi menjaga api panggilan kembali lagi sastrawan filsuf kita misi bukan sekedar rentetan kata-kata indah lahkan ya ini menulisnya dengan kata-kata indah ya melainkan ingatan supaya berani berjerif dan bersusah payah inilah titik api yang mesti kita jaga agar selalu ada dalam koridornya misi ibarat fokus menulis mau menulis titik api menulis fokus saja pakai titik api di bisika ini kan ya sama saja tapi kalau dirangkai ini ya indah misi nanti akan muncul kata berbasis dari budaya core value pendidikan karakter profil pelajar Pancasila dan lain-lain dan mengacu pada landasan kurikulum visi-misi yayasan dan seterusnya sebagai contoh kami selalu saya katakan di POP misi kami misi kita bersama adalah refleksi perjumpaan kita selalu berjumpa dan merefleksikan di lorong sempit di belakang yayasan pangu di luur ini refleksi perjumpaan untuk transformasi pendidikan berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas kami jaga misi ini terus permasalahannya nanti adalah setelah naskah akademik jadi kurikulum unggul jadi KUTSP jadi siapa yang mengawal ini semuanya harus ada konsistensi komitmen yang luar biasa seperti lalu kami pernah sampaikan berikutnya adalah menentukan model kurikulum oke untuk model kurikulum ini bisa sementara kita lewati terlebih dahulu karena nanti strukturnya akan sama rekonstruksi sosial tidak akan kita pilih di sini karena itu akan baik dan sangat luar biasa rekonstruksi sosial itu pada formasio biarawan biarawati rekonstruksi sosial akan luar biasa kemudian masuk bab 4 tujuan pendidikan tujuan pendidikan ada tiga I'm school dan objective objective sorry I'm tujuan secara integral secara keseluruhan bidian kita adalah kalau masih dibilang eskatologis nah itu dibahas atau dinarasikan dan kaitkan dengan sekolah anda putnot atau citasi muncul di sana kemudian tujuan pendidikan nasional UD45 UD Undang-Undang 2003 dan seterusnya ada banyak tujuan pendidikan nasional yang bisa digali kemudian merdeka belajar bisa dimasukkan di situ dan seterusnya nah tujuan pendidikan sekolah atau goal visi dan atau misi sekolah itu akan kelihatan tujuan sekolah ini mau dibawa kemana tujuan POP ini mau dibawa kemana terlihat di misinya kemudian tujuan pembelajaran akan tertuang di RPP setiap guru begitu ya dan itu penjelasannya secara umum bukan permata pelajaran bagaimana menyusun tujuan pembelajaran yang baik dan seterusnya keilmuan dari Romo suster Bapak Ibu semuanya diuji di sini keilmuan tentang pendidikan untuk merumuskan tujuan pembelajaran nah inilah it's never too late to be wise yang kita lakukan dan yang akan terjadi dalam proyek kita ini bukan semata mengenai bentuk merangkai dan menghitung diselip diselipin ilmu dari apa yang kita ajarkan di kurikulum yang muncul adalah struktur mata pelajaran tetapi di pendekatan sikap penggalian nilai-nilai penggalian keutamaan-keutamaan kita akan memberi nama strukturnya adalah struktur teladan kurikulum unggul yang suster buder bapak ibu ciptakan berilah nama strukturnya adalah struktur teladan ingat perumpamaan tentang talenta kejarlah ilmu pengetahuan dengan bijaksana kata teladan diambil dari salah satu bapak pendidikan kita Giajar Dewantoro Engarsosung Tulodok Tulodok ini teladan maka mata pelajaran kita hilangkan kita ganti dengan teladan kemudian saatnya kita mengimplementasikan galian naskah akademik kita semuanya menjadi bagaimana menjadi begini ceritanya kami membuat agar mudah terbaca gaya belajar visual akan terakomodir di sini tabel ini menunjukkan core value yang kami pakai contoh core value dari Yayasan Pangdilur ada enam core value kemudian keutamaan keutamaan budaya profil pelajar Pancasila pada kolom empat standar kompetensi lulusan nah kalau kita bandingkan dengan kurikulum 2013 di situ ada kompetensi inti satu kompetensi inti dua sosial spiritual dan sosial kompetensi inti tiga pengetahuan kemudian empat keterampilan ini sudah masuk kita menggali kompetensi inti satu dan dua masukkan di sini semuanya tadi kami melihat sudah banyak yang bisa masuk ke struktur teladan ini tinggal menajamkan dan mensistematisasikan agar bidian kita membuat ekosistem atau menciptakan ekosistem sekolah ini terencana dengan baik step by step kita jalani dengan tepat kemudian struktur teladan ini nantinya akan menjadi sumber utama guru mata pelajaran saat akan membuat RPP ini menjadi panduan para guru untuk menentukan indikator mana yang mau dimasukkan dalam sub-pokok bahasan suhu dan kalor misalkan di IPA tensis misalkan di bahasa Inggris ini acuannya kurikulum unggul sekolah inilah yang menjadi acuan dari para guru untuk mengembangkan mendesain pembelajarannya disini sudah kami jelaskan penjelasan tiap kolomnya mohon maaf kami mempergunakan contoh Yayasan Pangudilur Yayasan Pangudilur punya 10 keutamaan Buder Bernardo Suken di Santo Thomas ada keutamaan Santo Thomas dan seterusnya profil pelajar Pancasila masukkan kemudian budaya keutamaan budaya itu dari sistem berpikir olah rasa tindakan produk seni tari musik adat istiadat dan sebagainya kemudian masukkan standar kompetensi lulusan yang mau dicapai apa itu di Permendikbud 2020 2016 tentang SKL kemudian setelah itu masuk semuanya langkah berikutnya adalah perumusan kompetensi dasar dan indikator tentunya suster Bapak Ibu semuanya sangat piawe dalam menentukan kompetensi dasar ini berdasarkan keilmuan pendidikan dan menentukan indikator indikator buatlah sebuahnya banyaknya jangan hanya lima sepuluh di setiap nilai 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 nalar religion dan cinta yang penuh kebaikan indikatornya bisa ratusan di Santa Maria Kabanjahe itu ada tiga nilai semangat fraternitas dan dina indikatornya ada 160 indikator dan itu bisa dipilih oleh guru mata pelajaran saat guru tersebut melakukan pembelajaran berbasis proyek misalkan indikator nilai nilai apa yang dimasukkan dan indikatornya diambil yang mana masukkan di situ pentabelannya seperti ini di setiap core value dibuat keutamaannya apa budaya yang mau dikembangkan untuk menuju ke Allah adalah kasih ini apa profil pelajar Pancasila yang masuk di dalam core value nalar misalkan apa dulu lingkaran-lingkaran yang disampaikan oleh Mas Zendi inilah gunanya bisa mempergunakan lingkaran yang disampaikan oleh Mas Zendi kemudian ditarik ke sini atau menggunakan lingkaran itu saja juga tidak masalah tapi kemudian dari aspek afektif kognitif psikomotorik masuk semuanya harus masuk karena tiga ranah ini yang akan kita kembangkan secara paralel di setiap anak didik kita kompetensi dasarnya dibuat indikatornya dibuat maka akan muncul ratusan indikator kemudian core value religion misalkan disini kami pakai deposi pada Bunda Maria buat seperti itu kemudian core value cinta yang penuh kebaikan buat tabelnya atau buat lingkaran-lingkaran yang disampaikan masih di dulu itu baru sampai terakhir sampai pada core value yang terakhir saatnya kita mengasah gergaji dan taji kita untuk mendesain buku yang akan kita pakai sebagai pegangan untuk menuntun anak-anak kita core value yayasan tiga tentunya ada dokumennya dari yayasan Don Bosco saya yakin pasti ada dokumennya jika dokumen itu sudah di dalam bahasa pendidikan sungguh sangat luar biasa tetapi jika belum di dalam bahasa pendidikan buatlah penjelasan-penjelasannya dalam bahasa pendidikan karena apa tidak semua guru kita itu dalam disiplin ilmu agama kita yang sama dengan kita ada yang Hindu ada yang Buddha ada yang Muslim ada yang kepercayaan dan sebagainya maka agar mereka mudah memahami core value ini bahasa pendidikan adalah salurannya kemudian keutamaan santosanta pelindung buat bukunya dalam bahasa pendidikan buku budaya yang akan diangkat kaitkan dengan pendidikan di sekolah sekolah di yayasan Don Bosco dan itulah nanti yang akan menjadi pedoman seluruh guru di unit sekolah masing-masing kami memberi contoh di POP ini demikian konsep modul program Luber kami konsep seperti ini budaya sekolah ini yang akan kita ciptakan maka lakukan dengan pendekatan budaya literasi ada modulnya karakter ada modulnya core value modul sendiri kurikulum modul sendiri desain interaksional modul sendiri evaluasi modul sendiri semua ini akan membentuk sebuah budaya sekolah strateginya seperti itu nah terus strategi implementasinya bagaimana dalam naskah kurikulum unggul yang Bapak Ibu Suster buat harus ada strategi implementasi agar semua guru tahu bagaimana menanamkan nilai-nilai bagaimana menanamkan keutamaan bagaimana budaya itu dimasukkan di dalam strategi pembelajaran strateginya ada tempat intrakurikuler ekstra kurikuler kokurikuler nih ada empat harmonisasi dari intrakurikuler ekstra kurikuler kokurikuler non kurikuler ini semuanya harus bermuara pada standar kompetensi lulusan profil pelajar Pancasila nilai-nilai yang sudah ditetapkan oleh Yayasan larinya kesana semuanya intrakurikuler desain instraksionalnya beri penjelasan tentang intrakurikuler bagaimana jangan lupa citasi footnote dan sebagainya kemudian desain instraksional secara umum desain instraksionalnya ada banyak sekali mana yang mau dipakai kemudian projek projek base projek base ini ada aduh projek base learning jelaskan projek base teaching projek base living jelaskan juga critical thinking model tier computational thinking atau suster bapak ibu mau mempergunakan critical thinking model yang lainnya juga tidak masalah yang penting itu dijelaskan di kurikulum naskah kurikulum unggul kita agar guru tahu agar paham aku harus melakukan ini di sekolahku semuanya melakukan itu komputasional thinking karena di naskah akademik sekolah penggerak itu ada komputasional thinking kita ikuti saja karena itu juga baik kemudian inovasi rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan kita bisa ambil di permendibut nomor sekian ya 2016 kemudian diperbarui dengan surat edaran kemudian contoh RPP juga jelaskan di sini di inovasi rencana pelaksanaan pembelajaran itu di strategi implementasi intrakurikulernya strategi implementasi di ekstrakurikulernya jelaskan ekstrakurikuler secara keseluruhan mau bagaimana sebetulnya ekstrakurikuler di SMP Budi Murni II di SMP Santo Tomas III jelaskan di sini jenis ekstrakurikulernya jangan dulu dijelaskan di sini jangan dulu dijelaskan jenis atau macam ekstrakurikuler atau kegiatan dimasukkan dalam dokumen KTSP dengan format sebagai berikut karena kan bisa berubah-ubah padahal kita mau membuat kurikulum unggul ini dalam kurun waktu 5-10 tahun sebagai induk kurikulum induknya kalau itu berubah-ubah nanti akan menjadi tidak up to date dengan perubahan ekstrakurikuler demikian juga kukurikuler kemudian non-kurikulernya jelaskan non-kurikuler ini kok saya kopasi soalnya nah tutuplah kemudian buatlah daftar pustaka ekstrakurikuler non-kurikuler masukkan dalam suplementer sendiri agar kita nanti untuk merubahnya lebih mudah ini teknis saja sih begitu suplement ini dibuat terpisah dengan dokumen kurikulum unggul sekolah berbasis nilai-nilai spiritualitas dan budaya ini contohnya kemudian nama ekstrakurikuler deskripsi standar kompetensi lulusan kompetensi dasar indikator pencapaian kompetensinya apa tujuan pembelajaran ekstrakurikuler itu adalah pembelajaran kokurikuler sama pembelajaran juga semua pembelajaran yang muaranya satu standar kompetensi lulusan profil pelajar Pancasila dan nilai yayasan Don Bosco nalar religion cinta yang penuh kebaikan ini contoh membuat citasi jika ini di klik kemudian ini di klik akan edit short akan muncul di sini ini akan lebih mudah nanti pada saat kita saya delete terlebih dahulu saat membuat daftar pustaka karena nanti jika daftar pustakanya 300 gitu kalau di manual kalau bapak ibu mau manual ya enggak apa-apa tapi kan ya kasihan ya dua hari masih itu membuat catatan kaki ada 500 kami sangat luar biasa ada 500 catatan kaki ambil saja dari reference bibliografi klik bibliografi dan ini muncul dan kita tinggal mengatur saja akan kelihatan itu daftar pustaka secara otomatis akan bisa tertampil dengan baik tinggal ini mengganti nama menjadi daftar pustaka demikian suster budur bapak ibu semuanya apa yang kita perbuat dengan naskah akademik muaranya adalah kurikulum unggul sekolah kita masing-masing semoga realnya semakin jelas dan semakin menjadi penyemangat untuk suster budur bapak ibu semuanya demikian Pak Chris Manus Simarmata saya kembalikan kepada bapak untuk mengawal ini semuanya Bang Marulam kenapa geleng-geleng Bang Bang Marulam nenggulan saya melihat draftnya itu luar biasa dalam pikiran saya sudah wow gitu ini kita menyusun disertasi Pak Marulam Pak Situhan nanti mungkin minta ke Unimet memberi gelar dokter honoris kausa kepada kepala sekolah dan teman-teman yang menyusun merencanakan kurikulum ugul ini Pak silakan Pak dalam proses dalam proses luar biasa baik terima kasih Mas Hendi Mas Heri dan Bu Darwarto pukul 13 lewat 11 kami nanti masuk lagi pukul 14 maka kalau ada pertanyaan yang kurang jelas saya kira ada nomor ponselnya Mas Heri Mas Heri dan Bu Darwarto di grup instruktur atau kepala sekolah maka sebelum kalimat penutup kami sampaikan kepada pengurus iasan Mas Heri Tohang Pak Moana Sidegar Suster Parmin Nauli dan Suster Markadet saya persilakan oke siapa di antara kita Pak Tohang silakan oke mungkin satu orang saja kita ya karena siap Bapak saja karena sudah lapar ya Pak sudah lapar ya baik baik terima kasih para narasumber Barwarto Pak Hendi sama Pak Heri Virtus Pak Seditator Pak Krismanus Bapak Ibu kepala sekolah dan instruktur ya terima kasih kita sudah hampir empat setengah jam kita bertemu mendengar apa yang disampaikan narasumber tentang penusunan kurikulum yang pertama saya tangkap bahwa naskah akademik ini sepertinya harus dulu divalidasi oleh yayasan saya tangkap tadi ya dari Bruder Barwarto kalau memang itu harus dulu divalidasi maka sebaiknya disempurnakan dulu naskah akademik ya sehingga kalau boleh ya ini saya bertanya berkata kalau boleh karena saya lihat tugas kita memang banyak kan kalau boleh di minggu pertama bulan Desember apakah itu terlalu lama terlalu cepat relatif tapi kalau boleh ya di tanggal-tanggal 2 Desember sudah boleh kami terima ya untuk kami baca-baca untuk kami diskusikan bersama tim disini sama Pak Regar sama Sustad Parminam sama Margaret dan Bapak Pastor ya untuk kita lihat apakah memang sudah matching core value di hubungkan dengan nilai-nilai yang dari Don Bosco kalau dari sekolah masing-masing kita punya itu nah kalau itu memungkinkan kami berharap itu bisa dikirimkan ke yayasan lalu yang kedua setelah itu selesai memang kerja berat kita dalam penusunan draft kurikulum ini yang sudah kita dengar tadi karena ini masih awalnya kita dengar maka sudah cimbol dalam pikiran kita wah ini pekerjaan merah ini pekerjaan besar apalagi kalau saya lihat tadi draft yang dibuat oleh SMP Budi Murni 1 wah terjawab dengan rincian-rincian yaitu saya ya sedikit bertanya-tanya juga buh harus tim besar yang mengerjakan itu namun demikian Pak Heri tadi sebenarnya sedikit mengapa kita menyemangati kita apalagi berudar memberikan contoh kepada kita mungkin kalau tahap kedua nanti FGD dua tahap kedua mungkin sudah lebih terbuka pikiran kita karena baru awal-awal ya ini disampaikan kepada materi kita itu seperti terhalang satu truk di hadapan kita sekarang seperti ada satu truk bagaimana mengerobos ini kira-kira begitu Pak Heri tadi bukan hanya Bapak-Bapak ini yang Ibu ini yang berpikiran saya juga berpikiran begitu tapi mudah-mudahan nanti di apa diskusi kedua truknya berubah menjadi apa menjadi pick up dia ya pick up sehingga tinggal mengisi sayur-sayuran ke dalam nanti tidak lagi pasir besar yang kita atau batu-batu besar disikan disana nah jadi artinya para Bapak-Ibu kami maklumi memang ini pekerjaan yang baru bagi kita ya selama ini kan gak pernah kita menentu manusun kurikulum manusun RPP pun ya masih ragu saya bahwa kita belum manusun RPP selama ini masih copy-paste atau bagaimana belum membuat RPP buatan sendiri kita wah apalagi sekarang membuat kurikulum sendiri yang sebutkan tadi KUS KKU TSP ini luar biasa memang jadi dengan pengharapan bahwa Bapak-Ibu adalah apa yang pernah saya tangkap dimana saya tangkap apakah di grup ini atau di grup SD oh di seminar umum SD disebutkan dengan growth mindset growth mindset bukan fixed mindset kita jadi artinya salah satu saya tangkap dari growth mindset itu kalau ada satu problem kalau fixed mindset dia menyerah tapi kalau growth mindset dia menganggap itu tantangan nah begitulah saya lihat perbedaannya jadi tantangan lah ini ya tantangan sehingga kita mencoba menghadapi tantangan ini ya sejauh mana yang kuat kita berikan lah tapi jangan menerah itu artinya kan apa yang kita punya itulah dulu kita tunjukkan untuk membuat draft kurikulum ini nah ini harapan kami dari Yayasan dengan harapan juga kerjasama di sekolah boleh juga mungkin kerjasama lintas sekolah ya apalagi sekolah-sekolah berdekatan untuk meramu ini semuanya sehingga lahir KU KTSP ini ya itulah dari kami pengusaha Yasam berjuang lah kita dengan sekuat tenaga kita ya tapi kalau ras ke akademik ini sudah saya merasa yakin tidak begitu berat kali nanti kalau sudah selesai ini apa itu naskah akademik ini dengan baik itu dulu kita sempurnakan sehingga nanti di minggu Desember mari kita diskusi lagi bagaimana membuat naskah kurikulum ini jadi terima kasih banyaklah untuk para narasumber para bapak guru kepala sekolah dan instruktur atas upaya kita ini terima kasih kepada teman-teman pengurus Yasam mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar ya demikian yang dapat saya sampaikan kalau ada yang kurang lebih saya mohon maaf mari kita makan siang di rumah kita masing-masing di meja kita masing-masing ya dan saya pribadi saya pribadi untuk sesi kedua saya minta izin Pak Heri Pak Hendi sama Pak Kirismanus karena nanti jam 4 ada rupanya nanti rapat di satu tempat yang lain ya terima kasih banyaklah atas perhatian kita amin amin Pak Heri Subhanus kami kembalikan baik terima kasih Pak Sitohang dari pengurus Yasam maka demikian Bapak Ibu Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah dan tim pada FGD 2 tahap 1 siang ini kita bertemu kembali hari Jumat tanggal 27 tanggal 27 di pukul yang sama maka terima kasih kepada bukan 26 26 tanggal 26 maaf tanggal 26 Jumat Jumat 26 November Jumat 26 November di pukul yang sama terima kasih kepada Suster Bapak Pengurus Yasam terima kasih kepada Narasumber Bruder Mas Hiru dan Mas Hendi dan selanjutnya kami kembalikan kepada Mas Dani terima kasih terima kasih Pak Krismanu Simarmata yang telah memandu kegiatan fokus grup diskusian kita pada pagi sampai siang hari ini terima kasih pula kepada para Narasumber kita yang luar biasa para pengurus Yayasan dan juga suster Bruder Bapak Ibu kepala sekolah dan wakil kepala sekolah yang telah mengikuti kegiatan fokus grup diskusian ini kita akan mengakhiri meeting kita siang ini dengan doa kami mohon kesedihan Ibu Hernita Sitompul dari SMP Thomas I untuk memimpin doa kami persilahkan mari kita persiapkan hati dan budi kita kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Bahagian Allah Bapak yang bertah pada rancangan surga pujian dan suku akan berikan kehadiran atas segala kebaikan serta rahmat yang kau berikan kepada kami hingga pada saat ini kami telah menyelesaikan fokus grup diskusian yang kedua dimana kami telah mengaparkan kurikulum yang sudah kami rancang sebelumnya Tuhan Yesus yang baik engkau adalah pengharapan bagi kami dimana kami saat ini adalah orang-orang yang memperhatikan pendidikan memberikan yang terbaik untuk siswa-siswi kami kiranya Tuhan memberikan jalan kepada kami memberikan semangat kepada kami untuk berkarya dan berbakti untuk gereja dan untuk negara Ya Allah Bapak yang Maha Kuasa banyak hal yang akan kami rancang banyak hal yang akan kami lakukan untuk kemajuan sekolah ataupun unit kami masing-masing untuk itu ya Bapak kami mohon kiranya Tuhan yang selalu memberkati kami semua di unit kami masing-masing sehingga kami boleh bersatu padu berpikir bersama dan bersenerti bersama untuk meningkatkan sekolah kami terlebih sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Katolik di negara kami ini terima kasih Tuhan semuanya kami serahkan kepada tangan pengasihannya saja ampuni dosa dan kesalahan kami agar kami layak dihadapannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami amin dalam nama Bapak dan Putra dan Bapak Terima kasih Ibu Hernita Sitompul terima kasih Bruder Suster Bapak Ibu atas perjumpaan kita siang ini kami sebagai tim pelaksana mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan FGD 2 tahap 1 ini dan sebagai penutup kami akan memutarkan lagu Mars JPK Don Bosco mari menyanyi bersama-sama ini Mars Kebesaran kita bersama dan akan saya petarkan juga lagu Sinang Gartulo maka mari nanti jika ada yang ingin menortor file-file sudah kami kirim di chat tadi ya Bapak Ibu Suster silahkan di download oh iya sudah kami terima berubah terima kasih silahkan open mic jika ingin menyanyi terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. selamat menikmati terima kasih